Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi kawan di Legenda Jatuh Dunia Masih dari VDCS Olimpia 2024 Setelah hari jeda kemarin lusa Tadi malam melanjutkan babak ketujuhnya kawan Dan sampai babak ketujuh India masih tak terbendung kawan Masih memetik poin penuh Di babak ketujuh mengalahkan China Yang tidak diperkuat oleh Ding Lilen Papan satu diserahkan pada Weyi Tapi Weyi kalah oleh Doma Raju Kukes Tiga game lainnya beragremis Kuat juga China kawan menghadapi Petarung-petarung negeri Pridavan Yang diisi oleh pemain-pemain muda Kukes, Plak Nananda, Arjun Nah Arjun akhirnya terhenti kawan kemenangannya Oleh Bu Xiangzi Setelah enam game berturut-turut Memetik kemenangan di babak ketujuh Ditahan remis oleh Bu Xiangzi Iran berada di posisi kedua kawan Setelah Iran di babak ketujuh Mengalahkan Vietnam dengan skor Dua setengah, satu setengah Dikuti oleh Uzbekistan Dan tim tuan rumah Hungaria Uzbekistan merupakan juara edisi sebelumnya Di China India kawan Nah di tim Uzbekistan kemarin ada yang berulang tahun kawan Dia adalah pecatur hebat Pecatur muda Yaitu Nardibek Abdus Satrop Berulang tahun ke-20 kemarin Dan juga kemarin kawan menyuguhkan permainan yang sangat bagus Menghadapi Andri Volkitin asal Ukraina Uzbekistan mengalahkan Ukraina dengan skor 3-1 Dan Nardibek Abdus Satrop berada di papan 1 kawan Mengawal dengan peon E4 Oh iya selamat buat Abdus Satrop Yang berulang tahun kemarin ke-20-nya Dan dia menghadapi permainan sisila defense Peon C5 Kuda F3 Peon D6 Peon D4 Peon ambil peon D4 Ambil balik oleh kuda Kuda F6 Kuda C3 Ada sisila Nadov Peon A6 Nah untuk menghadapi sisila Nadov Keluarkan gajah merupakan opsi utamanya Ada 4 opsi kawan Gajah gelap G5 E3 Ataupun gajah terang C4 E2 Empat langkah yang paling populer Abdus Satrop memiliki gajah terangnya Petak C4 Yang lebih dikenal dengan nama Lipnitsky Attack Disney Variasi gajah C4 Dan ditransposisi ke bentuk permainan Sevenehan Oleh hitam kawan Dengan peon E6 Langkah keduanya Peon B5 terlebih dahulu Setelah gajah mundur Baru peon E6 Langkah umumnya seperti itu kawan Dua opsi Peon E6 terlebih dahulu Nah kebanyakan Gajah tarik mundur ke petak B3 kawan Untuk menghindari tempo Peon B5 Jalurnya akan jadi seperti ini Nanti putih punya opsi untuk rokade pendek Tidak rokade panjang lagi Hitam bermain dengan peon B5 Putih rokade pendek Setelah gajah E7 Menteri langsung dikeluarkan kawan Untuk mencoba menyerang diagonal ini Juga opsi untuk digeser kawan Nah biasanya menteri akan ke petak C7 Disini menteri geser Petak G3 hitam rokade Kalian jangan khawatir Kalau ada serangan gajah H6 kawan Karena kalian masih punya kuda E8 Untuk berkuat posisi petak G7 kalian Oke kembali lagi ke permainan aslinya Tapi Abdus Satrok memilih dengan gajah gelapnya Ke petak E3 terlebih dahulu Setelah gajah E7 Baru gajah B3 lanjut Abdus Satrok Ada peon B5 Untuk mendapatkan ruang kawan Seperti biasa Permainan sisila Konstruksi permainannya Ya peon A6 Peon B5 kawan Gajah B7 Siap mengikutinya nanti Abdus Satrok Coba hentikan laju peon B dengan peon A3 Dan hitam langsung rokade disini Abdus Satrok Melangkah menteri ke petak E2 Untuk persiapan rokade panjang kah Rokade pendek kah Tergantung nanti Langkah apa Yang akan dipilih oleh hitam kawan Nah gajah B7 Peon F3 terlebih dahulu kawan Perkuat rantai peon Dari ancaman diagonal terang panjang Juga kontrol petak G4 Dari manuver kuda Selanjutnya kuda B ke D7 Siap manuver-manuver lagi Mungkin mengejar gajah nanti kawan Baru rokade panjang Abdus Satrok Langsung kuda C5 Nah gajah mundur ke A2 Disney Stockfish Menyarankan menteri keluar cukup ke petak B6 Tapi ke petak A5 Untuk dukungan peonnya kawan nanti Nah Menteri tarik mundur ke petak E1 Oleh Abdus Satrok Kita berada di Langkah ke-14 Kedua pemain sudah menyelesaikan tahap Pembukaannya kawan Menteri ditarik mundur lagi oleh Abdus Satrok Ini bentuk jebakan kawan Karena untuk antisipasi Pion B4 yang mungkin akan Dimainkan oleh hitam nanti Sampai langkah ke-14 ini Kawan kontrol waktu Abdus Satrok masih utuh Dia hanya menggunakan Increment-nya saja Untuk berpikir Ya 30 detik kan kawan Satat-satat-satat Di tahap pembukaan Gajah diterapan Opsi terkuat Menurut engine kawan Atau menteri mundur kembali Untuk menghindari Satu diagonal Dengan menteri putih ini Tapi hitam mencoba Langsung dobra Dengan peon B4 nya Diterima oleh Abdus Satrok Ambil balik oleh menteri Nah sekarang Posisi Yang cukup menentukan Bagi putih kawan Untuk mengawali gebrakan Karena disini hitam Jelas Mempersiapkan Bentengnya keluar kawan Dilacur B Kelacur C Juga ada mungkin Tantangan kuda ini Juga bergerak Untuk menekan Peon B2 ini Abdus Satrok Korbankan kuda Kuda D5 Ancam menteri juga kawan Juga membuka Tantangan pertukaran menteri Sedang mengincar gajah E7 juga Disini Kuda bukul kuda Karena posisi menteri kalian Juga dalam posisi Kena serangan tadi kawan Jadi kalian harus Back up dengan kuda Nah bagaimana Jika tadi Kita memutuskan Pertukaran menteri Terlebih dahulu Nah kuda punya Tempo ambil gajah gelap Kalian akan Kalah kawan Kalah lebih cepat Memang terlihat Kuda ini Terjebak Bisa saja Kalian kejar Dengan cara Mungkin dengan langkah Benteng ini ya Untuk kejar kuda Tapi kuda masih Punya sodaranya Di petak C6 Mungkin kalian Serang kuda Yang disini Dengan peon E5 Lari ke petak F5 Nah kuda disini Jatuh Gajah ambil Kuda C6 Mungkin hitam Bisa mengembalikan Perwiranya Kawan Tapi dia sudah Kalah Karena berantakan Posisi peon ini Kawan Kuda ambil Peon D6 Ancam Benteng Dan persiapan Juga skak Disini Kawan Didukung oleh Gajah Posisi kuda Dalam posisi Kena tawan Juga repot Kawan Benar-benar repot Oleh karena itu Kuda pukul kuda Tidak mungkin Ambil oleh Peon Kawan Menteri dalam posisi Kena Ancaman Jadi menggunakan Kuda disini Untuk Backup Menteri Nah sekarang Abdus Latrop Menjukan Untuk ambil Kembali kuda Hitam Peon E Ambil kuda D5 Nah Hitam Geser Menterinya Ke 4 Menolak Pertukaran Menteri Karena Menukarkan Menteri Untuk saat ini Kurang bagus Juga buat Putih Kawan Kalau gajah Ambil Peon Yang disini Coba Lihat Kawan Peon Kalian Bertumpuk Selepas Kuda ini Bergerak Ke peta F5 Serang Gajah Serang Peon Kalian Sulit Mempertahankan Dua Peon Ini Hitam Akan Kalah Menteri 4 Langkah Bagus Dari Hitam Mempertahankan Posisi Raja B1 Kemudian Gajah Ambil Peon D5 Gajah Pukul Gajah Walaupun Konstruksinya Sama Seperti Tadi Kawan Bertumpuk Jelek Buat Hitam Kuda F5 Gajah F6 Dan Abdus Tartrop Tidak terburu-buru Kawan Untuk Ambil Peon Ini Karena Posisi Gajah Berada Satu Tempat Dengan Lajur B Kawan Inilah Yang Harus Dihindari Oleh Putih Abdus Satrop Bermain Dengan Gajah D4 Blokade Benteng FE8 Serang Menteri Menteri Ke C3 Nah Kuda D7 Untuk Backup Gajah Kawan Peon B3 Terlebih Dahulu Ya Kalau Tadi Kalian Langsung Sikat Gajah Ini Ini Juga Akan Membuat Hitam Kalah Cepat Apa Ancamannya Ancamannya Di sini Kawan Coba Lihat Kuda Benteng Menteri Mengincar Petak G7 Kalian Sudah Tidak Bisa Mengantisipasinya Nanti Bisa Kehilangan Menteri Atau Skak Mat Jadi Kuda D7 Peon B3 Terlebih Dahulu Usir Menteri Kawan Menteri GA3 Baru Gajah Pukul Gajah F6 Ambil Balik Oleh Kuda Baru Benteng Ambil Peon D5 Nah Sudah Saatnya Kemat Lebih Cepat Bercanda Kawan Bercanda Peon A5 Lanjut Follow Kitin Abdus Satrop Keluarkan Benteng Satunya Benteng HD1 Follow Kitin Dorong Terus Peon A4 Ada Benteng A5 Lanjut Abdus Satrop Kalau Peon Pukul Peon Jelas Wasalam Menteri Hitam Nah Pilihan Terbaiknya Sikat Ambil Balik Selepas Itu Kalian Bisa Menantang Pertukaran Menteri Ini Masih Cukup Menarik Untuk Jika Dilanjutkan Kawan Cuma Masalahnya Disini Putih Mempunyai Peon Bebas Yang Sulit Kalian Kejar Lagi Ada Benteng Ya Tidak Masalah Raja Maju Kalian Tidak Bisa Ambil Pion Ini Baris Belakang Kalian Dalam Posisi Terancam Skak Ma Oke Kembali Lagi Ke Permainan Aslinya Memang Langkah Terbaik Benteng Tapi Putih Mempunyai Peon Bebas Nanti Disini Kawan Peon D5 Dipilih Oleh Volokitin Nah Selanjutnya Ada Benteng D4 Siap Ambil Peon Dan Menteri Kalian Tidak Mempunyai Posisi Yang Bagus Terpaksa Nanti Akan Mundur Ke Petak F8 Kawan Ada Benteng AC8 Serang Menteri Terlebih D2 Dan Menteri Ke Petak F8 Langkah Terkuatnya Ini Langkah Terkuatnya Kawan Terserah Nanti Kalian Ambil Menggunakan Benteng D Benteng A Kawan Ini Masih Cukup Menarik Bagi Kita Cuma Posisi Benteng Benteng Putih Ini Jauh Lebih Aktif Ketimbang Benteng Benteng Hitam Semua Perwira Di area Pertahanan Ini Kurang Bagus Buat Hitam Kawan Tapi Masih Cukup Menarik Bagi Kita Untuk Kita Lanjutkan Tapi Mungkin Nodipeng Abdus Satrop Ini Lagi Berulang Tahun Kawan Jadi Andri Follow Kitin Ngasih Hadiah Lebih Cepat Kemenangannya Ngasih Hadiah Kemenangan Dengan Benteng C4 Kawan Dan Setelah Ambil Benteng Follow Kitin Menyerah Dan Coba Lihat Kontrol Waktu Dari Nodipek Abdus Satrop Masih Punya 1 jam 8 Menit Kawan Sat 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 Ini Main Klasikal Apa Main Blitz Atau Main Rapid Oke Itulah Semoga Permainan Dari Kedua Pemain Bisa Menghibur Dan Menjadi Bahan Referensi Kalian Dalam Permainan Shish Lain Adov Khususnya Variasi Lipniski Attack Kawan Dengan Gajah C4 Tadi Kita Akan Bertemu Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh